Video kali ini, saya akan sharing kamu alasan kenapa kamu harus jualan di Lazada, oke? Jadi kalau kamu tau dulu, sekarang bisnis online dagang itu menjadi salah satu cara untuk dapat uang yang valid, terutama dari marketplace Lazada juga. Karena Lazada itu merupakan salah satu platform marketplace yang punya user terbanyak juga di Indonesia. Dan kamu harus tau juga, jadi udah kemungkinan kalau toko kita itu baru buka, bisa aja sudah dapat traffic, karena itu usernya itu ada berapa puluh juta. Dan dari segi penggunaan juga sudah baik banget. Dan di Lazada ini, lagi ada program naik kelas yang bisa kita ikut, dan kita bakal dapat benefit untuk seller baru, yaitu pertama extra traffic, subsidi ongkir juga, promosi mingguan, program incubation selama 90 hari, gratis fitur CIOD seluruh Indonesia, dan juga gratis ikut campaign. Jadi ada banyak banget benefitnya, kalian bisa coba cek aja sendiri. Lazada juga ada fitur loriket, dan itu fitur dalam edit produk bagian deskripsinya. Jadi kita bisa masukin foto ke dalam deskripsinya biar lebih menarik. Lazada juga ada banyak fitur, seperti dekorasi toko, biar toko semakin rapi dan juga bagus. Dan biasanya ada disediain template juga banyak. Dan juga Lazada Live untuk bisa punching traffic yang lebih banyak, dan lebih ramai juga. Dan Lazada juga ada namanya Lazada University. Jadi biar bisa pelatihan bagi para new seller, dan juga ada Lazada Club untuk komunitas bagi para seller untuk bisa sharing ilmu dan juga pengalamannya. Atau kalau kamu mau tambah ilmu juga, bisa langsung nonton video saya sebelumnya. Saya akan ajarin kalian bagaimana saya bisa jualan di Lazada, itu omset per bulan ratusan juta juga. Jadi kalian bisa lihat datanya. Dan ingat, kalau kamu sekarang masih jualan di Shopee nih, oke? Kalau kamu ada jualan di platform lebih banyak, itu anggapannya kamu membuka satu saluran channel penjualan baru lagi. Jadi misalnya kalau kamu sekarang di Shopee ataupun Tokopedia, dia itu stuck di 50 juta per bulan omsetnya, oke? Jadi kamu harus cara-cara juga untuk mungkin pindah ataupun menambah saluran baru, yaitu Lazada, untuk meningkatkan omset per bulan toko kamu secara keseluruhan lagi. Jadi tidak ada ruginya juga kalau kamu membuka channel baru lagi, oke? Dan ingat, kalau kamu sekarang lagi mau coba untuk buka marketplace sebagai pemula nih, kamu harus ingat juga, apa yang membuat toko kamu itu minat dibeli banyak orang. Pertama, yaitu adalah kamu harus tentuin dulu nis produk kamu apa aja. Kamu mau jual untuk fashion, kamu mau jual fashion mungkin pria, wanita, kamu mau jual atasan, atau kamu mungkin mau jual celana atau sepatu lagi. Jadi bagi jelas dulu pertamanya. Dan setelah udah kamu tahu nih produk apa yang mau kamu jual, kamu harus bisa menggunakan fitur-fitur promosi ataupun teknis dari marketplace tersebut. Kalau untuk Lazada, kamu bisa menggunakan voucher penjual, oke? Ada banyak macam. Mungkin kamu bisa menggunakan fleksi kombo. Pertama adalah kamu siapin produk, kamu optimasi dulu dari kata kunci, deskripsi, harga, dan lain-lain. Setelah itu, kamu bisa aktifkan promosi mungkin voucher, refleksi kombo, bundles, dan lain-lain untuk iklankan konversi lagi. Kemudian kamu bisa menggunakan iklan. Iklan kata kunci ataupun otomatis, atau kamu menggunakan iklan afiliasi. Itu. Jadi maksimalkan semua dulu itu, maka kamu akan bisa menampak hasil. Dan ini hanya sekilas dari saya sharing singkat aja. Dan bila kamu suka dengan video ini, teman-teman, saya mau minta bantu kamu untuk like video ini, dan langsung follow akun saya yang lain juga. Dan ingat, untuk cek link di deskripsi bawah ini. Terima kasih.